Dua pengeroyok supporter Persija, Haringga Sirla, dituntut hukuman berbeda. ST dituntut 4 tahun dan DN 3 tahun 6 bulan. Hal tersebut terungkap dalam sidang tututan yang digelar secara tertutup di ruang anak pengadilan negeri Bandung pada selasa siang. Kedua pelaku yang masih di bawah umur dinyatakan terbukti terlibat penganiayaan hingga menewaskan seorang supporter Persija, Haringga Sirla. Jaksa penuntut umum menuntut dua pengeroyok supporter Persija, Haringga Sirla, dengan hukuman berbeda. ST dituntut 4 tahun, sedangkan DN 3 tahun 6 bulan penjara. Hal tersebut terungkap dalam sidang tututan yang digelar secara tertutup di ruang anak pengadilan negeri Bandung selasa siang. Kedua pelaku yang masih di bawah umur dinyatakan terbukti terlibat menganiaya hingga menewaskan seorang supporter Persija, Haringga. Keduanya dianggap melanggar pasal 170 KUHP, Junto pasal 55 ayat 2 dan 3 KUHP, Junto undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Karena menggunakan sistem peradilan anak, hukuman yang dituntut setengah dari ancaman maksimal pasal yang didakwakan. Ya kalau masalah tuntutan itu kan didasarkan dengan apa yang fakta-fakta yang dipersidangkan. Nah, kalau ini kan yang kita harapkan dapuan itu 338 atau 170, dan berdasarkan fakta persidangan itu adalah ke-170-nya, kekaitan mereka itu, sehingga kita arahkan penumputannya itu ke-170. Meski tuntutan hanya setengah dari pasal yang didakwakan, menanggapi tuntutan tersebut, kuasa hukum terdakwa Dadang Sukma Wijaya mengatakan pihaknya akan mengajukan pembelaan pada sidang selanjutnya. Perluatan itu kan bukan apa yang dia inginkan dan maksud tujuannya apa yang dia inginkan itu, karena ini sempatnya sepantanitas, kemudian tujuan akhirnya bukan tujuan seperti itu. Meskipun anak-anak itu memang melakukan hal-hal yang sifatnya seharusnya tidak dia lakukan sendiri. Karena ini suatu hal yang sifatnya terbawa kondisi yang sifatnya emosional yang terjadi di lapangan, kemudian secara psikologis kemudian ada hal yang sifatnya... Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejari Bandung menyatakan, kedua pelaku anak ini terbukti dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yakni korban Haringga Sirlah. Perbuatan keduanya dilakukan bersama-sama pelaku lainnya saat digelarnya pertandingan antara Persib versus Persija di Stadion Bandung Lautan Api, 23 September 2018. Sidang akan kembali digelar Rabu dengan agenda pledoi atau nota pembelaan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV